Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan melakukan perundungan hingga menyebabkan luka memar pada M seperti yang terlihat dari hasil visum. Cornelia menjelaskan perundungan ini sudah berlangsung sejak M duduk di kelas 4 atau setahun sebelumnya. Terakhir, perundungan terjadi saat jam istirahat dan membuat M enggan masuk sekolah. Pada saat itu sudah saya tanya dengan jelas apa yang dilakukan. Ternyata dia ditendang di perut pakai lutut sebanyak tiga kali, dipukul di bagian dada sebanyak sekali dan ditendang pakai telapak kaki di arah dekat kelamin. Dan itu ada bekas birunya. Nah, habis kejadian itu saya dipertemukan oleh pihak sekolah dengan keluarga pelaku ini. Kepala sekolah membenarkan kejadian tersebut yang juga terekam kamera pengawas. Terlapor C adalah anak dengan kebutuhan khusus dan saat ini sudah di-scourcing dari sekolah. Yang bersangkutan dua-duanya yang semuanya tidak bersekolah. Yang satu karena sesuai dengan prosedur sekolah ketika ada tindakan seperti ini kita ada skorsi, lalu yang korban tidak bersekolah juga. Alasannya apa? Alasannya katanya dari kita juga tidak begitu ini ya. Terakhir komunikasi itu jadi belum ada interaksi lagi kenapa tidak bersekolah. Laporan Cornelia saat ini tengah ditangani Polda Sumatera Selatan. Reski Otora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.